Halo Sob, ketemu lagi kita nih, ya hari ini gue bakal nge-review sebuah power tool cordless lagi Sob Nah, power tool cordless kali ini biasanya digunakan untuk industrial, proyek-proyek besar Karena power tool yang gue bahas ini adalah power tool yang tenaganya atau torsinya memang diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat Nah, power tool itu adalah hammer drill dari Molar dengan tipe CHD20826 Nah, hammer drill ini itu dihargai dikisaran harga Rp 1,4 jutaan Itu udah lumayan power tool on budget lagi untuk skala industrial ya Oke, kita akan bahas apa aja fitur-fiturnya dan bagaimana build quality-nya sebelumnya kita bakal unboxing dulu Nah, ini nih Sob, dari box-nya gue paling suka dari sekian banyak produknya Molar yang gue review Ini box-nya paling elegan dan dia juga lumayan tebal, gue sukanya Nah, kita langsung aja apa aja yang kita dapatkan di paket pembelian Ya Biasa, kita udah mendapatkan manual book sama kartu garansi Nah, ini adalah produknya Sob, ini adalah rotary hammer drill Nah, ini segede gaban Sob, ini pasti tenaganya luar biasa Di sini juga dalam unitnya sudah terpasang baterai ya Di dalamnya kita juga dapat baterai tambahan Ini adalah baterai tambahan Dia baterainya di kapasitas 4 ampere hour Jadi kita mendapatkan 2 baterai dengan kapasitas 4 ampere hour Nah, kita sudah pada tahu ya bahwa untuk kelasnya Molar itu dia di kelas 20 volt Jadi Molar untuk yang warna biru ini dia ada di kelas 20 volt dan 12 volt Nah, yang ini adalah di kelasnya 20 volt Nah, di dalamnya lagi kita juga dapat ini adalah desktop charger Jadi kita bukan dapat yang colokan tapi kita dapatnya yang desktop charger Ini lumayan bagus Dan satu lagi, ini adalah handle Nah, karena ini adalah rotary hammer drill Dan kapasitasnya cukup-cukup berat Makanya gue selalu saranin kalau alat sebesar ini Taktikan bahwa handle ini selalu terpasang Sob Oke, kita akan bahas, kita pinggirkan dulu Nah, kita akan bahas build quality Yang pertama adalah dari segi cukup Karena alat rotary hammer ini sebetulnya banyak dipergunakan di industrial ya Oke, jadi jika Anda adalah seorang kontraktor Ataupun punya proyek-proyek besar di luar ruangan Ya, jadi ini bisa dipergunakan Dan ini adalah tipenya adalah rotary hammer drill Jadi ini bisa mengebor, bisa membobok Ya, bisa menghancurkan Dia bisa dibilang juga demolition Tapi dia lebih tepatnya sih namanya rotary hammer drill Oke, dari build quality depannya ini Untuk capnya ini Ini dia capnya cap fix ya Jadi Anda tidak bisa memasang mata bor dengan berbagai macam ukuran Dia mata bornya sudah ada ukuran masing-masing Kebetulan untuk yang tipe CHD20826 ini Untuk mata bor yang bisa dipasang adalah mata bor ukuran 14 mm Tapi dia mempunyai struktur yang khusus Nanti saya tunjukkan mata bornya, mata bor boboknya seperti apa Nah, untuk build quality-nya Sekelas industrial ini dia terbuat dari plastik ya sob Dia jadi bodinya ini dia terbuat dari plastik Walaupun yang hitam ataupun yang biru ini adalah plastik Ya, dan di handle-nya sudah seperti biasa Sudah umum, di handle-nya ini dilapisi oleh karet ya Karet ini sebetulnya sih lebih ke untuk kenyamanan Oke, dan ya Bobotnya lumayan Ini kalau saya perkirakan sekitar 3 kg Tapi nanti pasnya kita timbang aja ya sob Oke, sekarang kita akan cek untuk fitur Nah, untuk rotary hammer drill ini Dia ada 3 fitur Yang pertama, Anda lihat ini Ini adalah selector switch Jadi dia bisa dipergunakan untuk drilling Ya, untuk pengeboran Nah, kalau kita pindah ke atas ini Dia adalah hammer drill Jadi dia pengeboran yang menggunakan hammer Jadi kita mengebor untuk beton Kita bisa menggunakan hammer drill Dan satu lagi Dia punya fungsi sebagai hammer Jadi dia bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Membobok tembok Ataupun pembobokan struktur cor Jadi ini sangat-sangat mengumpuni Nanti kita akan coba performanya seperti apa Saya juga belum tahu Tapi kebetulan Kemarin saya sempat membeli sebuah matapahat Cuman yang matapahat yang saya beli salah Tapi gak apa-apa Itu masih bisa diakali Yang penting kita nanti Kita akan lihat fungsinya Dan performanya seperti apa Untuk penggunaan baterai 20V 4Ah ini Oke, selanjutnya adalah fitur kedua Fitur kedua ini adalah reversible Jadi hampir di semua cordless drill Ataupun corded drill Dia pasti ada fasilitas reversible Atau pengganti putaran Jadi mengganti arah putaran Dari kiri ke kanan Ataupun kanan ke kiri Nah ini tombolnya disini Dan itu pasti kalian semua sudah paham Oke, kita akan masuk ke fitur ketiga Fitur ketiga adalah Sebetulnya sih sudah umum ya Tapi gak semua cordless molar itu ada Memang iya Sebagian ada, sebagian enggak Dan disini dia ada Ini adalah Indikator baterai Yang terletak di unitnya Bukan di baterainya ya Nah Untuk baterainya sendiri Dia tipenya LXT Jadi untuk baterainya molar sendiri Dia soketnya dengan tipe LXT Jadi Anda bisa menggunakan Untuk baterai-baterai tipe LXT yang lain Yang Anda punya Jadi dia lebih universal Kalau menurut gue Dari build quality Untuk sekelas 1,3-1,4 juta Ini gue bilang Sudah cukup worth it Ya secara dia plastiknya Bener-bener solid ya Bener-bener tebal Jadi memang ini Diperuntukkan untuk kelas industrial Dan gue jarang banget Ngelihat Alat rotary hammer drill Atau hammer drill ini Di skala hobier Jadi Untuk rumahan sih Gue rasa pakai Board drill biasa Atau impact drill biasa Udah lebih dari cukup Dan ini memang Kebanyakan diperuntukkan Untuk proyek-proyek di luar Jika Anda seorang Konstruksi Bangunan Ya Atau Konstruksi bangunan panggilan Yang kepingin Istilahnya ada Pekerjaan-pekerjaan Pembobokan Atau pembuatan saluran Irigasi Ataupun apa Dan ya Praktisnya Hammer drill cordless ini Adalah Anda tidak perlu Mencari sumber listrik Ataupun kabel Olor yang Panjang Jadi Ini sudah cukup Mumpuni Anda tinggal Tancapkan baterai Dan ini sangat praktis Jadi pekerjaan Anda Di luar ruangan pun Ini gak jadi masalah Jadi gak perlu ribet-ribet lagi Dan menurut gue Untuk 1,3 1,4 Pekerjaan-pekerjaan Sipil Atau kontraktor-kontraktor Gue rasa gak Sebegitu mahal Oke Kalau dari fitur Gue rasa Udah cukup Gak terlalu banyak Fitur di Hammer drill ini Bisa kita Expose Yang jelas Build quality-nya Udah bagus Selanjutnya Gue akan Ngetes aja Bagaimana performanya Pada saat Kita melakukan Pembobokan Atau Pengeboran Pada media Cor Atau tembok Cor Nah Nanti Gue akan Jelaskan Pada akhir Video ini Kesimpulannya Dari kelebihan Dan kekurangan Yang didapatkan Dari Molar Hammer drill ini Oke Kita langsung aja Lakukan pengetesan Oke Jadi Sekarang kita akan Ngetes Untuk Dua buah Mata Untuk Hammer drill ini Yang ini adalah Mata Untuk Bor beton Mata bor beton Ini ukuran 14 mili Saya akan tes Untuk bor beton Yang ini disini Dan untuk yang Bor bobok ini Ini adalah Mata bobok Mata pahat bobok Ini akan saya tes Untuk di media Yang lain Jadi yang lebih keras Kita akan coba Untuk mata bor betonnya dulu Nah ini settingannya Saya pakai Di Hammer drillnya Jadi dia ada Tiga settingan Drilling Hammer drill Sama Hanya Hammernya saja Jadi saya akan Setting di Hammer drill ya Untuk Bobokan Kita mulai Ini harusnya Mantap Mantap ya Kemudian Cepat masuknya Oke langsung Langsung kita lanjut Ke pahat Pembobokan Kita tes Untuk pembobokan Untuk media Puffing Oke disini Saya menggunakan Mata pahat Ya Mata pahat Untuk Pembobokan ya Jadi mata bobok Dan saya menggunakan Material Material puffing Karena saya Belum ada Cor juga Tapi ini Sudah lumayan Keras Jadi kalau kita Mau dicoba Kita akan Potong-potong Puffing ini Menggunakan Pahat Seberapa cepat Oke jadi Untuk Pemahatan Kita harus Merubah Settingan Ini kita Rubah ke Hammer Bukan ke Hammer drill Sebab kalau Hammer drill Dia berputar Jadi kita Kita pindah Kemode Hammer ya Jadi dia Akan Memalu Buking 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 Keras ya Buking Oke jadi Untuk Puffing Sekeras Ini pun Lumayan Mudah Dipotong-potong Tidak Terlalu Sulit Walaupun Kadang Kita Nemukan Yang Agak Keras Tapi Ya Lumayan Oke Jadi kalian Udah Lihat Tadi Dari Segi Pengetesan Gue Rasa Ini Cukup Worth it Banget Dengan Harga Yang Lumayan Murah Di Kelas Industrial Nah Memang Alat Ini Gak Bisa Dipergunakan Di Banyak Hal Kalau Anda Untuk Mengerjakan Rumah Tapi Bisa Juga Dipakai Dan Jika Anda Berminat Ini Bisa Dipergunakan Jangan Khatir Jadi Anda Bisa Membuat Saluran Apapun Melobangi Tembok Ataupun Apapun Dengan Mudahnya Menggunakan Ini Nah Cuman Satu Hal Lagi Untuk Menggunakan Hammer Drill Ini 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 CHD CHD 20826 Untuk Tipe Ini Memang Anda Tidak Bisa Sembarangan Menggunakan Matabor Jadi Matabor Yang Digunakan Adalah Khusus Jika Anda Lihat Disini Matabor Sudah Ada Penguncinya Jadi Ada Groove Atau Ada God Di Dua Sisi Di Tiga Sisi Yang Ini Ini Wajib Dan Ukur